Takdir itu, ada takdir mubrom yang tidak bisa berubah, ada takdir muallak, takdir yang ada di tulisan malaikat dan itu bisa berubah, disesuaikan dengan takdir mubrom yang ada di lauhil mahfud atau umul kitab. Maka orang yang diilhami oleh Allah untuk berdoa, maka orang itu akan mendapatkan takdir yang sesuai yang dia doakan. Artinya ini, biasanya sunatullah ya, kitakah Allah mentadirkan seseorang umpamanya kaya? Maka dia akan diilhami oleh Allah untuk berdoa minta kekayaan dan diberi semangat untuk kerja. Jika tercatat di lembaran malaikat, malaikat punya lembaran dari Allah, apa yang akan terjadi, itu takdir muallak. Tercatat di orang miskin, tapi dengan doa dan ikhtiar dan bakti sama orang tua dan seterusnya, takdir yang dicatatkan malaikat ini berubah. Tapi, takdir yang di lauhil mahfud, umul kitab, ini tidak bisa berubah dengan apapun, oleh siapapun. Seperti dikatakan oleh bin Atta'illah, asalkan dari dalam hikamnya, yang maknanya, semangat awliya tidak bisa menembus pagar takdir. Jadi, takdir itu, sesuatu yang dipahgari oleh Allah yang harus terjadi. Siapapun dia, sehebat apapun wali itu, tidak bisa menembusnya. Oleh takdir Allah, harus terjadi. Dengan hikmah ilahiyah. Baik. Itu takdir yang di lauhil mahfud. Takdir yang di lembaran malaikat, ada yang sesuai dengan lauhil mahfud. Ada yang tidak sesuai dengan lauhil mahfud. Kenapa? Karena Allah ingin takdir ini berubah. Dengan apa? Dengan baktinya dia sama orang tua. Dengan doanya dia. Dengan doanya orang salah. Sehingga takdir yang di lembaran malaikat ini berubah, sesuai dengan takdir yang muallak. Sesuai dengan takdir yang di lauhil mahfud atau umul kitab. Sunnatullah. Orang yang akan ditakdirkan baik oleh Allah, dia diilhami doa. Orang yang ditakdirkan jelek oleh Allah, dia tidak diilhami doa. Sehingga dia tidak berdoa. Takdirnya kecelakaan. Banyak di antara kita, setiap hari baca doa. Baca doa. Setiap hari selasa. Baca doa. Eh, di hari yang dia ditakdirkan oleh Allah untuk kecelakaan, dia dilupakan untuk baca doa itu. Dia dilupakan. Sehingga terjadilah kecelakaan itu. Dengan hikmah ilahiyah. Dia istiqamah biasa yang baca. Tapi dilupakan. Artinya, ini takdir. Sehingga Allah tidak mau dia doa di hari itu. Supaya takdir ini berjalan. Tapi ketika Allah mengilhamkan kepada kita doa, berarti Allah akan merubah jika ada takdir yang jelek, yang tercatat di lembaran malaikat. Maka tugas kita sebagai hamba, kita tidak bisa menghindar takdir. Tapi kita tidak tahu takdir kita. Maka jangan kita beralasan takdir sebelum terjadi. Sebelum hal itu terjadi, jangan kita beralasan takdir. Mungkin takdir saya seperti ini. Anda sudah menuduh jelek dengan Allah. Orang ini orang seudan sama Allah. Ini kurang ajar sama Allah. Sudah takdir saya, sudah miskin. Anda sudah kerja? Anda sudah berusaha? Anda sudah berdoa? Belum? Anda seudan sama Allah. Dari mana Anda tahu takdir Anda? Mungkin saya sudah ditakdir bodoh. Dari mana Anda tahu? Anda sudah belajar giat? Anda sudah serius? Enggak? Sudah. Anda males. Hal yang belum terjadi, jangan kita beralasan takdir. Tugas kita sebagai hamba, melaksanakan perintah Allah. Dengan apa? Ikhtiar. Anda kepingin kaya? Kerja yang bagus. Serius. Manajemen yang rapi. Anda kepingin alim? Belajar yang serius. Nanti Anda akan tahu takdir Anda. Sunnatullah. Kebiasaan Allah di dunia ini tidak berubah dengan Anda. Ini akan terjadi sunnatullah. Orang yang serius kerja dengan manajemen yang rapi, yang cakep, dia akan sukses. Dan itu terjadi. Hampir semua orang. Orang yang serius belajar dan giat, dia alim. Hampir semua orang. Tapi sebaliknya, orang yang males. Orang yang tidak mau usaha. Orang yang tidak manajemen yang rapi, dia gagal. Ada sunnatullah. Maka, jangan beralasan takdir, hal yang belum terjadi. Yang sudah terjadi, ada takdir.